Itu sangat rapi dan lurus sekali ini Ini gerwagis sepur Ini kalau dua lipat kandungnya untuk 400 tanaman Nanti kalau seperti ini kan jumlah benihnya akan Lebih sedikit nanti hasilnya gimana Enggak penting Mas dikit tapi hasilnya banyak Oh gitu Terima kasih telah menonton Apa lagi lor Nah itu Saya sekarang lagi Nyari Mbak Wito Nah itu ternyata Mbak Wito Lagi macul itu lor Kasih sekali lor Yuk kita ikuti lor Kita mau ngapain coba Nah itu disana itu ada Gunung Sumbing lor Kalau orang ketemang itu Kiri khasnya itu Ada gunung Sumbingnya Nah ini kebetulan Mbak Wito Kita ikuti Mau kemana Coba Ini pas lagi di sawah Nah ini kira-kira jam 6.30 Atau setengah Setengah pagi Nah ini lor Rahasia bedengannya Mbak Wito Yang Seasia Tenggara Paling bagus ini Jadi ini bedeng aja itu Super tinggi lor Dari sini Kesini itu kurang lebihnya itu 60 cm Jadi naik 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 Menggunakan plastik Yang lebarnya 160 cm Terus ini jarak antar bedeng Itu bisa sampai 1 meter Jadi ini nanti akan Leluasa untuk Cara merawatnya Nah itu Itu yang belum di Apa namanya Belum dikasih mulsa Seperti ini lor Bedengannya itu lurus Ditarik dengan Benang Yuk Mbak Halo Mbak Itu lebih jelasnya Kita tanya langsung aja Sama Mbak Wito Mbak Lagi ngapain Mbak Nasi Apa Mbak Nasi Gamping Oh gamping Gamping itu apa Apa Gamping itu apa ya Kapur Kapur Oh kapur Kapur bangunan itu tuh Mbak Oh bukan Oh bukan Beda tuh Bukan Itu kapur apa Ya Kapur apa Mbak Karsit Oh karsit lah Ini berarti Ini dolomit ya Dolomit ya Kapur pertanian Oh ini lor Nah ini seperti ini Nah itu Kita sebelum menjadi bedengan Di bawah itu Kita kasih Seperti ini lor Namanya dolomit Atau kapur pertanian ya Terus kapur pertanian itu Kita sebar Cara merata Di atas bedengan yang Belum jadi Terus cara menyebarnya Gimana Mbak Caranya gini Oh caranya gini Kita ikuti Nah ini lor Dolomit itu seperti ini Jadi dalam dolomit itu Terkandung unsur Karsium Alsium dan Magnesium Ini bukan gamping bangunan ya Tapi ini Gamping pertanian Khusus pertanian Yuk Kemarin Kurang apal Oh ini kurang Mbak Segini Mbak Ini sudah putih banget Mbak Tampai lagi Oh tambai lagi Jadi ini lor Kupuk murah meriah Katanya Emangnya satu kantong itu Berapa Mbak Satu kantong S7 ribu Oh 7 ribu Kalau ditebang itu Cuma 7 ribu perak Segini ya Mbak Satu kantong Ya sekitar Satu ember itu Harganya kalau ditebang itu 7 ribu perak Jadi makanya ini Pemberiannya mantep saja Tidak apa-apa Terus itu Ada seperti pupuk kandang ya Mbak Ya Yang bawah pupuk aja Pupuk kandang Atasnya Dolomit Jadi pertama Setelah ini dicangkul merata lor Kita kasih pupuk kandang Pupuk kandang Setelah itu kita taburi dolomit Pokoknya dolomitnya itu yang mantep aja ya Mbak Mantep 25 kantong Untuk berapa 25 kantongnya untuk 400 tanaman 400 tanaman Pakai 25 Wah 25 kantong Terus selain pupuk dolomit Apalagi Mbak dasarannya Mbak Tidak ada Ini cuma Cuma pupuk kandang aja ya Jadi ini rahasianya untuk pupuk Pembenahan tanahnya Karena pertama itu benar-benar bagus Rahasianya adalah di dolomit dan pupuk kandang Nah ini lor Kita lihat lagi lor Untuk soal bedengan Ini lor Wah Ini nih Ini ada talinya nih lor Ini lebih jelas Pakai tali seperti ini ya Mbak Iya kok Memangnya kalau bedenganya besar itu Bagus nanti Mbak Iya bagus Nah alasannya apa Mbak Alasannya bedenganya harus besar itu kenapa Pertama Kalau ada air Itu udah terlalu basah Oh tuntas istilahnya Akhirnya tuntas langsung hilang Terus yang kedua Mbak Kedua Kalau musim kemarau Itu tanah masih agak basah Oh berarti Tebel soalnya Terus yang lebih lembab ya Terus apa lagi Mbak Ya Mulut saya mungkin lebih Nganu Mbak Mulut saya pakai yang ukuran berapa Mulut saya pakai yang 160 160 cm lor Jadi ada yang ukuran 100 cm Terus ini lebar bedengan berapa Mbak 110 Oh lebar bedengan 110 Menggunakan plastik mulut saya 160 Nah jadi Ini Perhitungan Kalau Bidah ada 160 Bidah Bidah 110 Bidah Bidah 50 Bidah 50 Bidah 50 Ya Ini masih Turun 25 cm 25 cm Oke Terus Mangfaatnya Kalau Ada Lumput tebal Iya Mbak Itu Tidak Oh iya Oh iya Untuk antisipasi gulmanya Enak gitu ya Perawatan Lebih mudah Jadi alasan itu Perawatannya nanti akan Memudahkan Kalau Masih hujan Tidak Masih kering Kalau musim kemarau Masih lembab Masih lembab Dan perawatannya Akan Mudah Terus gini Mbak Jalannya ini Jalan Oh iya Jalannya lebar ya Ini untuk jalan Kira-kira Ada berapa Satu meter ya Sampai ini 135 135 cm Berarti Satu meter lebih Nanti akan Lebih mudah Di perawatan Terus nanti Kalau Seperti ini Jumlah benihnya Akan Lebih sedikit Nanti hasilnya Bagaimana Tidak penting Tidak penting Mas dikit Tapi Hasilnya banyak Oh gitu Jadi tidak harus Tanam banyak Tidak seperti Matematika Tanamnya banyak Tidak beda ya Kalau matematika Kan Satu Tanam satu Dapat sekilo Tanam dua Dapat dua kilo Kalau pertanian Tidak bisa Yang banyak Tidak bisa Tanam 17 Sama 5 Banyak Yang lima Banyak Yang bisa terjadi Pertanian itu Tergantung Perawatannya Jadi kunci pertama itu Adalah di Olah tanah ya Mbak ya Menurut Olah tanahnya dulu Harus diperhatikan Bisa enggak Merawat tanahnya Seperti ini Diperbaiki Dikasih pupuk kandang Terus diolah dengan baik Ini Dengan rapi Bisa enggak Terus nanti setelah Perawatan Eh maaf Setelah Olah tanah Baru keperawatannya Gitu Nah itu Yang belum jadi Yaudah Mbak Ini lor Ini lor Pakai benang Pakai benang Nah kita Lurus sekali itu lor Nah lurus sekali Ini yang namanya Gerbong Sepur Gerbong Sepur Jadi bedengannya Seperti Gerbong Sepur Gerbong Sepur Ini kalau di terminal Seperti Dengan Nah ini bedengannya Itu sangat rapi Dan lurus sekali Ini Ini akan Lebih mudah Nanti diperawatan Wah gitu dulu ya Mbak Semangat ya Mbak Besok sambung lagi ya Mbak Oke Mbak Terima kasih Selamat 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 Selamat